Jadi kali ini saya mau membahas Berapa hari kah Mbak Bintang Tipmas melaksanakan Aktivitas atau Kedinasannya selama berada di daerah binaannya Sentuhannya ataupun pentauannya Jadi Mbak Bintang Tipmas selama 1 bulan Entah itu 28 hari, 30 hari, 31 hari Pokoknya selama 1 bulan Mbak Bintang Tipmas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya panel operasional channel Yang membahas ilmu kepolisian Jadi kali ini ya guys Saya hanya dalam keadaan santai Jadi kali ini saya mau membahas Berapa hari kah Mbak Bintang Tipmas Melaksanakan tugasnya di desa Mungkin Anda selalu bertanya-tanya Bapak Bintang Tipmas setiap hari di lingkup masyarakat Ataupun jarang terlihat di lingkup masyarakat Itu ada sebab atau beberapa aktivitas yang membuat dia kurang bersentuhan dengan masyarakat Ataupun dan sebagainya Pokoknya banyak alasan Tapi saya akan membahasnya nanti Jadi beginilah ya teman-teman Saya pertama mau membahas dulu Apa-apa saja produk dari Mbak Bintang Tipmas Nanti kita akan beralih Berapa hari kah Mbak Bintang Tipmas Melaksanakan tugas di desa Binaannya Jadi pertama Mbak Bintang Tipmas mempunyai Desa binaan Desa pantauan dan desa sentuhan Entah desa pantauannya berapa desa Sentuhannya berapa desa Itu terserah Dan itu adalah kebijakan Dari tiap babin ataupun institusi kami Kemudian desa binaannya hanya satu Jadi begitulah Ada teman saya Contohnya teman saya ya Dia satu babin satu desa Tapi melingkupi sembilan desa Jadi satu kecamatan Satu babin saja yang di backup Tapi kita sekarang sudah di Sudah di apa namanya Sudah dibagi lagi oleh Kapolres Bahwa Jangan cuma satu babin Di satu kecamatan Karena banyak di desa-desa lain Malah Cuma beda desa saja Jadi Sekarang kami sudah teratur Untuk wilayah Gorontalo Khususnya Polres Bunebulango Jadi Setiap babin mempunyai Dua desa Atau tiga Jadi desa yang ketiga ini Ketika desa satu Sudah berbatasan dengan Wilayah hukum polsek lain Dan tersisa tiga desa lagi Maka babin itulah yang akan Menempati desa tersebut Jadi untuk Polres Kamis Permasalahan untuk Babin Kamtipmasnya Insya Allah Sudah Bisa dijangkau oleh Setiap babin Kamtipmas Kemudian babin Kamtipmas ini Bisa dikatakan juga Multifungsi Kenapa saya mengatakan Multifungsi Karena babin Kamtipmas Sebagai mata telinga pimpinan Jadi ketika ada Apa-apa Yang terjadi Di desa itu Ataupun ada Kejadian-kejadian Menonjol Bencang alam Dan sebagainya Maka Babin Kamtipmas Yang wajib Memberitahukan Terlebih dahulu Baik dari WA Group Ataupun Laporan secara Tertulis Jadi seperti itu Rekan-rekan Jadi babin Kamtipmas itu Sebagai mata telinga Disini Mencakup apa-apa saja Nanti saya akan bahas Disini Jadi babin Kamtipmas itu Untuk Pelaporannya Makanya ketika kalian Melihat Babin Kamtipmas Tidak bisa melihat Banyak orang Di satu tempat Pasti babin Kamtipmas Datang Duduk Bicara Ngobrol Bersama masyarakat Kemudian Ujung-ujungnya Ngambil foto Karena Itu adalah Senjata Dari Babin Kamtipmas Kita wajib Membuat Laporan Di setiap harinya Kemudian Produk Babin Kamtipmas itu Meliputi juga Laporan Informasi Jadi Laporan Informasi ini Akan didapatkan Di desa Apa-apa saja Baik itu Bencana alam Baik itu Kejadian menonjol Baik itu Kasus-kasus Yang berada di Desa Ataupun Bagaimana Penataan Dari sebuah desa Baik Dari Pembangunan Sepertuktur Sampai Musawara Semusawara Desa Yang harus Diawasi oleh Babin Kamtipmas Maka Babin Kamtipmas Wajib Hukumnya Membuat Laporan Informasi Karena Babin Kamtipmas Dituntut Laporan Informasi Setiap Bulannya 10 Makanya Ada beberapa Produk Babin Kamtipmas Yang akan Saya bahas Tersendiri Kemudian Setelah Berbincang Panjang Lebar Mengenai Ini Maka Tibalah Kita Pada Inti Pokok Permasalahan Berapa Harikah Babin Kamtipmas Melaksanakan Aktivitas Atau Kedinasannya Selama Berada Di Daerah Binaannya Sentuhannya Ataupun Pantauannya Jadi Babin Kamtipmas Selama Satu Bulan Entah Itu 28 Hari 30 Hari 31 Hari Pokoknya Selama Satu Bulan Babin Kamtipmas Wajib 22 Hari Untuk Melaksanakan Tugas Jadi Babin Kamtipmas Itu Pelaksanaan Tugasnya Di desa Itu Adalah 22 Hari Makanya Disini Babin Kamtipmas Sangat Membutuhkan Banyak Kegiatan Dimana Kegiatan Disitu Ada Babin Kamtipmas Makanya Bapak Ibu Sebagai Kepala Desa Ataupun Aparat Desa Tolonglah Apabila Ada Kegiatan Walaupun Itu Adalah Posiandu Walaupun Itu Adalah Pembanggian Raskin Walaupun Apa Sajalah Tolong Diberitahukan Kepada Bapak Babin Kamtipmas Belakangan Dia Bisa Hadir Atau Tidak Yang Pasti Kinergitas Antara Kemitraannya Bapak Kepala Desa Atau Operat Desa Dengan Babin Kamtipmas Harmonis Terus Pelaporannya Atau Gimana Lagi Semua Kegiatan Di Desa Dilapor Kepada Babin Kamtipmas Apalagi Problem Solving Jangan Bapak Ibu Di Kantor Desa Hanya Ketika Ada Permasalahan Saja Memberitahukan Kepada Babin Kamtipmas Nanti Babin Kamtipmas Nanti Ada Permasalahan Saya Dipanggil Terus Kalau Ada Kegiatan Gak Dipanggil Padahal Saya Dari Kantor Saya Dituntut Untuk Memberikan Laporan Selama 22 Hari Dalam Sebulan Bukan Habis Disitu Dari 22 Hari Kita Diwajibkan Dalam Sehari Adalah 3 Giat Jadi 22 Hari Kali 3 Sama Dengan 66 Jadi Selama Satu Bulan Babin Kamtipmas Harus Mempunyai 66 Produk Foto Dokumentasi Itu Yang Berhubungan Baik Ini Dengan Masyarakat Ataupun Di Desa Makanya Buat Ibu Kepala Desa Atau Bapak Kepala Desa Ataupun Aparat Desa Apabila Ada Kegiatan Sekecil Apapun Beritahukan Ke Bapak Babin Kamtipmas Agar Babin Kamtipmas Semangat Agar Babin Kamtipmas Tetap Aktif Di Kantor Desa Anda Makanya Disini Sangat Dibutuhkan Kerjasamanya Ngomong Selama Saya Sudah Membahas Ini Jadi Saya Jadi Bapak Ibu Setelah Mengetahui Bagaimana Setelah Bapak Ibu Mengetahui Berapa Lama Babin Kamtipmas Harus Berdinas Dan Dalam Satu Hari Dia Harus Membuat Berapa Produk Maka Bapak Ibu Harus Wajib Hukumnya Untuk Mengundang Atau Memberitahukan Cukup Dengan W.A. Sudah Bisa Asal Babin Kamtipmas Sudah Mengetahui Apa-apa Saja Kegiatan Di wilayahnya Dalam Satu Hari Jadi Sama-sama Puas Bapak Babin Kamtipmas Banyak Juga Yang Harus Dilaporkan Ke Mako Polores Masing-masing Karena Biasa Juga Ada Giat-giat Desa Berbenturan Dengan Giat-giat Kantor Maka Disini Kita Tinggal Pintar-pintarlah Untuk Membagi Waktu Minimal Babin Kamtipmas Sudah Tahu Kegiatan Di Desa Oke Jadi Saya Akhir Sampai Disini Masih Banyak Konten-konten Yang mengenai Babin Kamtipmas Lainnya Akan Saya Bahas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Salam Operasional Terima